Wengchon, nyimpak Jadi, siulimtau itu seperti susunan abjad yang kita atur, yang kita kenal untuk kita berkomunikasi dengan orang Ya, cuman dalam konteks siulimtau itu berkomunikasi dalam bentuk bela diri Terutama Wengchon Nah, kalau kita tidak pernah mengenal yang namanya abjad, ya tentunya kita tidak bisa ngomong Karena kita nggak bisa, cara bacanya nggak tahu Kalau jawaban untuk Mas Rizky sendiri, ya kan sekarang lagi berusaha menjadi praktis ya Wengchon nih Ya kan, belum pernah latihan Wengchon sama sekali kan Sebelum belum pernah sama sekali Nah, terus baru latihan di Harmony itu baru satu bulan kan Satu bulanan ya? Satu bulan setengah Hampir dua bulan ya Hampir dua bulan Nah, siulimtau itu Untuk pertama kali Mas Rizky latihan siulimtau itu Gunanya adalah untuk Yang paling gampang itu adalah mengenal bentuk tangkisan sama pukulan Itu dulu aja Kita menghafal tuh foamnya Siulimtau itu kan foam kan Dari mulai kita buka kaki Kemudian ada bentuk seperti ini Kemudian diatur satunya begini Itu kan kita menghafal kan Mau nggak, bisa nggak itu di Apa, urutannya diganti-ganti Ya, kalau secara logik sih nggak masalah Ya, secara logik nggak masalah Cuman kenapa harus disusun Karena itu ciri khas Oh, ini ciri khas siulimtau Kalau misalkan itu diacak Ya, mungkin dibilang ini siulimtau dari areaan mana Iya, betul Sesat lagi Bukan sesat Tetapi harus bisa ngejelasin Misalkan seudah opening nih Kita nggak mukul dulu Misalkan kita langsung masuk ke sini dulu Misalkan Iya kan Nanti pukulannya seudah ini selesai Baru kita pukul Misalkan Jadi dicomot, dipencar-pencar begitu Boleh Boleh aja Dasarnya dari mana Dasarnya dari mana Terus Bagaimana kita mempertanggung jawabkan Iya Secara ilmiah Nah Kalau ada Mereka-mereka Yang Ngomong Bahwa Wah Itu bentuk siulimtaunya beda Sama Sama kita misalkan Berarti itu bukan wingtun Kita yang wingtun Nggak bisa juga Bentuk itu pasti beda Tapi yang namanya konsep itu tetap sama Iya Dan buat saya Wingtun itu bukan sekedar bentuk Tetapi konsep Konsep ya Bagaimana kita Bagaimana kita Mempertanggung jawabkan Bentuk yang kita punya Sesuai dengan konsepnya Contoh kan Konsep wingtun itu Centerline Kesederhanaan Terus Salah satunya adalah Relaksasi Relaksasi Nah terus Terus juga Disesuaikan dengan Fungsi gerakannya Buat apa Dan lain sebagainya Nah itu yang dipelajari Nanti setelah menghafal Bentuk-bentuknya Dari pertama Sampai terakhir itu Baru Mas Mas Rizky itu bisa Mengerti Kalau mengerti Otomatis kita harus Memperhatikan One by one Dari setiap Bentuk yang ada di sulim Pengembangannya lah Ibarat basicnya gitu Basicnya Ya jadi mungkin Kalau misalkan Awal-awal latihan Saya nggak akan cerewet Iya Karena kita cuma menghafal doang Menghafal doang Ya kan Sama kayak kita Menghafal A sampai Z Ya kan Kan itu ada urutan tuh A, B, C, D, E, E Dari dulu sampai sekarang pun Urutannya begitu Yang terakhir itu Z Gak mungkin yang terakhir itu J gitu kan Gak mungkin yang terakhir itu Y Betul Pasti Z itu yang terakhir Nah Ada maksud juga Abjat itu Kenapa harus diurut Seperti itu Karena untuk mengudah Mempelajari kan Mempelajari Kata demi kata Betul Nah Siulimta pun sama Kenapa kita harus opening dulu Kenapa harus mukul dulu Itu semua Ada urutannya Untuk dipahami Step by step Betul Betul Nah terus Ada pertanyaan apa nih Ceritanya Terus saya openingnya panjang Loh Ya gak apa-apa kok Openingnya panjang Teruskan aja Jadi Kalau untuk siulimta itu Ada berapa Bentuk sih kok Dan siulimta itu Berapa bentuk maksudnya Dari yang pukulan Sampai yang terakhir Kamu udah belajar sampai mana Sampai yang terakhir kan Iya terakhir ada berapa Coba Delapan Delapan Kalau gak salah Saya hitung delapan Betul gak Kalau dihitung dari Gerakan One by one Memang delapan Betul Tapi kalau misalkan Dilihat dari bentuk Form gerakannya Itu cuma tujuh Oh Tujuh ya kok ya Delapannya yang mana coba Ayo Peragain Yang delapannya Enggak dihitung aja dulu Dihitung aja dulu Biar kita samain persepsi dulu Baik Baik Samain persepsi dulu Kita mulai nih Iya Lihat sana aja Lihat sana Lihat sana Nah Biar gantengnya kelihatan Siapa tau jadi artis Nanti Amin Nongkrong di channel Wing Chun Harmony Indonesia Akhirnya jadi artis Baik Ini kan satu nih kok Iya Terus Dua Iya kan Ini kan Iya Terus Tiga Yang gini Iya Iya kan Tiga Gitu Balik Gak usah grogi Yang bener aja Anggap lagi latihan Lagi latihan Anggap gak ada kamera Di depan Iya baik Soalnya belum pernah masuk Terjun industri perfilman nih kok Aduh ini bukan perfilman lah Ini cuma konten kreator doang lah Biasa aja Iya Bisa aja kok nih Iya kan Gini ya kan Iya Terus Gak usah semua Satu-satu aja Gak usah Bentuk Bentuk yang satu-satu Jadi satu Iya kan Iya Terus dua Iya Terus yang begini Iya Tiga kan Iya Terus yang keempat begini Iya Iya kan Gini Gini Gitu Iya kan Iya Ini disclaimer ya Ini masih dalam tahap Menghafal Menghafal Empat nih Belum masuk ke tahap Pengertian Belum Belum Pemahaman masih jauh Ini masih tahap penghafalan Melupakan apa lagi Jangan Rugi kita Ini lima Iya kan Iya Terus yang enam itu yang ini kok Yang gini Iya Ini kan Iya Terus yang tujuh Yang gini Iya Iya kan Iya Sama yang gini deh Delapan Pas Iya kan Delapan ya Delapan Nah pertanyaan saya Yang tujuh itu dimana Dapan saya itu kok Tujuh dimana Mungkin ada pengurangan kali ya Bukan Bukan ada pengurangan Kalau misalkan ya Ada Ada guru yang bilang Misalnya ada pelatihan bilang Oh delapan ya Udah Gak masalah buat saya Yang penting memang Dia bisa tau Ini satu Ini delapan Iya Ini satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Betul Sebenernya Mengurutkan urutan itu Setiap pelati itu beda-beda Saya mengurutkan seperti itu Adalah Karena dulu belajarnya seperti itu Buat saya pribadi Jadi apa Sebenernya gini Apa yang saya kasih Ke teman-teman yang ada di Romangun Sebenernya itu adalah Pola latihan saya dulu Jadi gak ada bentuk baku Bukan berarti Oh ini mas Glenn begitu Berarti guru yang lain juga akan sama Gue misalkan pelatihan A Pelatihan B juga Dari pergeruan lain Bahkan sama Salah itu Salah itu Mungkin cara ngelatih sulimtaunya Buat mereka itu Punya ciri khas mereka masing-masing Oh Karena untuk mempermudahkan latihan dulu Kalau saya ini Untuk mempermudahkan saya berlatih sekarang Iya Nah nanti kalau misalkan mas Rizky Latihan sulimtau sering-sering Di rumah Kemudian di kelas Di rumah di kelas Mungkin punya ciri khas sendiri Kayaknya gue punya cara latihan sulimtau Yang bener-bener bisa gue Pahamin Itu kayak begini Yang itu hasilnya beda dari Saya punya Iya Gak masalah Gak masalah ya Nah yang terpenting apa Jangan ngejelek-jelekin Wing Chun dari pergeruan lain Itu yang gak boleh Gak boleh Ya itu ya Saya tekankan dulu Kesemua anggota saya selalu bilang Setiap pergeruan Wing Chun itu Punya ciri khas Mau mereka bentuknya beda Dengan kita Ya itu urusan mereka Kita gak boleh ikut campur Mereka gak nyentuh kita Kita pun gak nyentuh mereka Cuman Kalau misalkan ada yang beda tersebut Terus kita latihan Kemudian Misalkan Teman-teman ngeliat Wing Chun saya Kok begini Wing Chun sana begitu Jalan satu-satunya adalah Silahkan dicoba Coba dengan konsep sendiri Ya Dari sana dicoba Dari sini dicoba Mana yang lebih cocok Yang bisa dipakai Baru disitu bisa dibilang Oh yang ini bisa lebih dipakai Tapi bukan berarti yang ano salah Enggak Betul Kita jangan menyalahkan Karena mungkin mereka seperti itu Karena itu disesuaikan dengan kondisi fisik Dari yang bersangkutan Iya Dari pelatih yang bersangkutan Dari guru yang bersangkutan Iya Ya Kita jangan bikin sempit Iya Kita harus Kita berbikir itu harus luas Ya open mind Semuanya kita harus pelajari Bukan pelajari Harus bisa di Dianalisa dulu Dianalisa dulu Iya Dideteksi dulu Screening dulu Betul Di screening dulu Bagus Nah nanti dicoba Saya juga begitu Saya sering Sering lihat Apa Istilahnya saya juga sering Nontonin video-video Video di Youtube Iya kan Tentunya kan Banyak yang nanya Bingung Kok yang ini beda Yang itu beda Enggak usah bingung Mereka beda Karena cara pandang mereka juga beda Cara latihan mereka juga beda Nah itu yang harus kita pahamin tuh Pada saat kita latihan Wing Chun Saya ngomongin konteksnya Wing Chun ya Saya enggak ngomongin konteksnya karate Saya enggak ngomongin konteksnya Beladiri Taekwondo misalkan Wang Tai dan lain sebagainya Itu enggak ada urusan lah Itu urusan mereka lah Kita ngomongin konteksnya Wing Chun Wing Chun aja kok bisa beda-beda Perbedaan-perbedaan tersebut Kita coba Waktu itu tuh saya coba Walaupun sekalipun saya Waktu itu latihan sama almarhum si Furido Tetep Hal-hal seperti itu enggak dapat di kelas Sama logiknya Seperti kita mahasiswani Iya Enggak semua ilmu dosen itu Kita ingat Iya Atau mungkin enggak semua dosen itu Perfect 100% Ngasih ke kita materinya Iya kan Kekurangannya nyari di mana Di luar Di luar Outdoor Dulu enggak ada internet Saya nyarinya di mana Mana kok Majalah Perpustakaan Perpustakaan Iya kan Perpustakaan itu kan sumber ilmu Dulu itu kan Karena Mau cari apapun Mungkin ada Kalau perpustakannya gede Itu bisa ketemu Kalau sekarang gampang Tinggal buka handphone Masuk Google Ketik aja Linktun Keluar semua video-video Ya dari situ bisa masuk ke Ke artikel Bisa masuk ke YouTube kan Kita tinggal lihat Nah dari situ Kita coba Saya nyoba Ini bisa dipakai enggak Nah Saat kita nyoba Kita butuh teman partner Biasanya Ya Tapi dengan konteks ya Dengan konteksnya harus Harus lihat Kita mau nyoba Dalam bentuk apa nih Bentuk latihan Oke Kita nyoba dalam bentuk latihan Jangan ngacak ke bentuk Berantem Iya Karena enggak akan ketemu Betul Latihan ya latihan Nanti kalau polanya untuk Pertandingan Ya pertandingan Enggak akan ketemu tuh Nah cuman Kalau saya sih Sarankan Antara waktu latihan Waktu pertandingan Sama waktu untuk realita Sebisanya itu adalah Satu benang lurus Ya walaupun Benang itu enggak lurus banget Tetapi maksudnya Antara yang A B Sama yang C Tadi Itu saling sinkron Contoh logikanya begini Maksud saya Ini belum ngomongin urutan loh ya Iya Misalkan Sangat menarik ini kok Kita Ada di Shulimtau itu kan Kalau tadi mas bilangnya apa Bentuk ketiga ya Yang begini Oke Iya Saya banyak lihat Bentuknya seperti ini Iya kan Kalau dilihat kan ini di bawah banget kan Betul Iya kan Kemudian diputer Oke Nah Sekarang kita lihat Itu waktu latihan mandiri Kita masuk ke konteks latihan drill Iya Kira-kira ini fungsinya buat apa Nusuk perut Ini Iya Buat nangkisan Kalau kamu mukul Saya mukul Saya nangkisnya ke sini dong Iya Bukan ke sini dong Bukan Nah Lalu kenapa kita mempraktekan begini Um